Good morning students, how are you today? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Nah hari ini kita akan belajar matematika dari tema 8 sub tema 2 Yuk disiapkan bukunya Sudah? Nah mari kita mulai belajar Minggu yang lalu kamu sudah belajar mengenal waktu Kamu belajar mengenal jam, menggambar jam, dan juga membedakan waktu dari pagi, siang, sore, dan malam Hari ini kita akan belajar untuk menghitung lamanya waktu dari satu kegiatan Contohnya, kamu belajar mulai dari pukul 8 sampai pukul 9 Nah misalnya, jam ini sekarang sudah menunjukkan jam 8 Nah tadi bisa bilang, kamu biar, contohnya kamu belajar dari jam 8 sampai jam 9 Nah berarti itu berapa jam? Ya, satu jam ya Nah perlu diingat bahwa satu jam itu sama dengan 60 menit Berapa? Ya, jam sangat 60 menit Nah, kalau misalnya kamu menonton TV dari jam 8 sampai jam 10 Berarti dia berapa jam? Kita hitung ya Satu, dua, dua Nah, tadi kamu menonton TV selama 2 jam Kalau 2 jam itu berapa menit, mis? Nah, caranya adalah kamu menambahkan Nah, satu jam tadi sama dengan 60 menit Nah, berarti kalau satu jam 60 menit, dua jam berapa menit? Tambahkan aja 60 ditambah 60 Sama dengan berapa? Ayo, jawabkan dulu Ya, jawabannya adalah 120 menit Gampang kan? Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal ya Nah, kamu bisa buka bukunya halaman 59 Nah, kita bahas untuk soal nomor 1 Nah, di nomor 1 ini ada dua gambar jam Jam pertama menunjukkan pukul 8 Sedangkan jam kedua menunjukkan pukul 10 Nah, jadi kita hitung Lama kegiatannya dari jam 8 sampai jam 10 Itu sama dengan berapa jam? Nah, kita hitung ya Jam 8, 9, 10 Nah, jadi ada berapa jam? Ya, dua jam ya Nah, kamu tulis di sini Lama waktu kegiatan selama dua jam Nah, lalu dua jam itu berapa menit? Nah, tadi Semi sudah bilang Satu jam sama dengan 60 menit Kalau dua jam sama dengan berapa? Ya, 60 ditambah 60 Sama dengan 120 ya Gampang kan? Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya Nah, kamu bisa buka buku halaman 75 Nah, kita bahas soal nomor 1 juga Ya Nah, di situ ada dua gambar jam Yang pertama Dikasih tahu nih jam berapa Ya, di sini ditulis jam 10 Nah, yang kedua ini nanti kita gambar jamnya Ya Nah Di sini dibilang Lama kegiatan itu selama 4 jam Nah, dari jam 10 Sampai jam berapa dia kegiatannya? Kalau 4 jam Nah, kita hitung ya 10 11 12 13 14 Nah Jam 14 itu jam berapa ya? Ayo, siapa yang tahu? Ya Jam 2 siang Nah, kamu bisa menggambarkan jamnya jarum pendek ke angka 2 Dan jarum panjang ke angka 12 Ya Nah, lalu kamu buat kegiatan berakhir pukul 14.00 Ya Berapa tadi? Ya 14.00 Nah, terus kamu Kita jawab nih 4 jam itu sama dengan berapa menit? Nah, yuk Siapa yang tahu? Nah, selain pakai metode penjumlahan Kamu juga bisa pakai metode perkalian Yaitu 4 dikali 60 Sama dengan berapa? Ayo Ya Jawabannya adalah 240 menit Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal terakhir Kita membuka halaman 101 bukunya Nah Di sini ada 2 jam di bukunya itu Nah, kita nanti di contoh soal ini Akan menggambar jam Ya Sesuai dengan soal yang diminta Nah, soal nomor 1 Siti mulai bermain boneka pada pukul 16.00 Dia bermain selama 1 jam Pukul berapakah ya selesai bermain? Nah Pukul 16.00 itu adalah Pukul berapa? Ya Pukul 4 sore Nah Siti bermain selama 1 jam Nah, berarti dari pukul 16.00 sampai pukul Betul Pukul 17.00 Ya Nah Kamu menggambar jamnya dulu Nah, pukul 16.00 Tadi pukul berapa? Ya Pukul 4 sore Sampai pukul 5 sore Ya Atau pukul 17.00 Nah, kamu gambar seperti ini Ya Di gambar jam pertama Jarum pendek ke angka 4 Lalu jarum panjang ke angka 12 Nah, di gambar yang kedua Jarum pendek ke angka 5 Jarum panjang ke angka 12 Nah Sampai di sini pelajaran kita hari ini Misal harap semuanya sudah mengerti ya Thank you for today See you Bye 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 Terima kasih.